Kenapa ayaman materinya disini terus gitu? Karena maksiat itu kan ada tiga. Ada maksiat badan. Maksiat harta. Itu yang dipakai sama, dipakai judi slot, dipakai arisan-arisan, tak jelas tuh. Oke. Dipakai untuk mabuk, dipakai untuk prostitusi, dipakai untuk itu. Itu kan maksiat harta. Badan harta. Antum-antum yang mudah-mudahan, husnuzon saya ya, Sudah rajin datang SMK, subuh, sudah mandi, sudah rapi, sudah... Maksiatnya di mana? Fakod wako'a ajruhu alallah. Maka pahalanya, kebaikannya, niatnya, perjalanannya, Semua dicatat Allah sebagai perjalanan hijrah di jalan Allah. Tidak penting kawan-kawan berarti secara tidak langsung. Allah mau kasih tahu, aku tidak perlu hasilmu. Yang kulihat, proses. Paham sekarang kenapa saya tadi coret dua ini? Ujian kesungguhan dan untuk siapa hijrahnya? Inilah yang harus kita evaluasi. Bekali-kali. Karena hasil itu bukan urusan Allah. Jadi kayak, Tempat hijrah yang luas dan rezeki hidup yang banyak. Itu efek samping. Kalau niatnya lilah karena Allah, Pasti dapat. Betul nggak? Ayo. Enak ya memang ya, Kalau kita tuh banding-bandingkan diri kita sama orang lain. Enak ya memang ya, Kalau kita tuh menyalahkan orang lain, Atau menjadikan orang lain sebagai alasan kegagalan kita. Itu adalah pekerjaan yang enak. Tapi menunjukmu ke seorang, TMS itu, Tunjukmu ke? Seorang. Lalu bertanya kepada diri sendiri, Aku nih berbuat untuk siapa sebenarnya? Ngapa ayaman materinya disini terus gitu? Karena maksiat itu kan ada tiga. Ada maksiat badan. Maksiat harta. Itu yang dipakai sama, Dipakai judi slot, Dipakai arisan-arisan tak jelas tuh. Oke. Dipakai untuk mabuk, Dipakai untuk prostitusi, Dipakai untuk itu kan maksiat harta. Badan harta. Antum-antum yang mudah-mudahan husnuzon saya ya, Sudah rajin datang SMK, Subuh, sudah mandi, Sudah rapi, sudah... Maksiatnya di mana? Hati. Ini software, Tidak nampak. Rasulullah yang bilang, Kalau betul hatinya, Betul lah semuanya. Kalau rusak hatinya, Rusak semuanya. Dan kita sebenarnya, Kalau mau jujur, Sedang berperang sama diri kita sendiri. Kenapa pula perang ayaman? Karena Allah takdirkan dua. Fa'alhamah fujuroha wa taqwaha. Mata ngantuk, Tapi harus datang SMK. Cuma itu? Apu gitu kenyang perut kan? Belum selesai, Belum keluar yang tadi malam. Pagi ini udah nanti isi lagi. Kopi. Hah? Belum kopi ya? Tolong kopi ya siapa. Yang masih biji-biji itu kopinya. Sekarang merah. Jadi banyak yang, Tanda kutip, Kayak komplen gitu. Menyalahkan hijrahnya. Nggak. Buah dari hijrah itu kan banyak ya. Dan suka-sukanya Allah. Tapi abang kakak, Lihatlah, Lihatlah ayat ini gitu. Ada fi sabi lillah, Ada ilallah wa rasulihi. Siapa yang baru ngapain ini? Baru? Oh iya iya. Ada yang baru gitu? Oh iya iya. Ada fi sabi lillah, Ada ilallah wa rasulihi. Jadi ada yang, Memantapkan niat di jalur, Atau di tracknya Allah. Tapi ada yang Allah kasih tau, Muhajiran ilallah. Kenapa nggak Allah bilang, Muhajiran fi sabi lillah wa rasulihi. Boleh nggak? Bisa nggak? Secara bahasa betul nggak? Muhajiran fi sabi lillah. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi kenapa muhajiran ilallah? Kalimat apa nih? Kalimat proses. Muhajiran ilallah wa rasulihi. Thumma yudriqhul maut. Allah nggak pakai sampel lain. Nggak dikasih. Lalu dia ditimpa musibah. Yudriqhul musibah. Yudriqhul asyaru gitu. Enggak. Langsung tembak to the point. Ujianmu langsung kau hadapi adalah kematian. Baru otw. Baru mau, Oke tunggu wa. Gitu otw. Oke tunggu wa. Kalau di jauh otw itu ojo takon wae. Ada ilah, ada fi. Dah. Coba renungkan. Baca lagi tafsirnya. Baca lagi. Tadaburnya. Ngapa Allah pakai fi. Ngapa Allah pakai ilah. Muroh gho man kathira wa sa'ah. Itu tuh bonus demi Allah. Yang Allah tuh nggak ada sikit pun ruginya. Nggak ada sikit pun berkurang hartanya. Nggak sih gitu tuh. Nggak ada. Sikit pun nggak ada. Dalam hadis kursi itu saya pernah baca. Kalau lah satu dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat meminta sesuatu kepada Allah. Dan Allah kabulkan semua permintaannya. Ditambah lagi dengan apa yang dia minta. Berkali-kali lipat. Semuanya dikabulkan. Sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah. Jadi kau minta apa? Minta punya anak. Kecik benar permintaanmu. Ingat cerita jin sama raja. Yang dia cuma dikasih satu permintaan. Dari habis isya sampai subuh. Jinnya bilang cuma boleh satu permintaan raja. Pertama dia bilang minta emas. Seratus keping. Cuma seratus raja. Dikit benar. Bisa minta lebih loh. Dan cuma satu permintaan. Oh udahlah kalau gitu. Dua ratus keping. Cuma dua ratus keping ya raja. Dikit benar. Bisa minta lebih loh. Sayang loh cuma satu permintaan. Cuma raja pikir-pikir lagi. Pikir-pikir. Dah satu peti ya. Banyak. Ya Allah raja kata si jinnya. Cuma satu peti ya. Kok bisa minta lebih loh. Yaudah kalau gitu. Dua peti. Dikit benar. Sampai akhirnya. Azan subuh. Berkokok ayam. Dan kalau gitu aku minta dua istana. Oh sorry raja. Udah habis waktunya. Itulah dunia ini. Mau agi. Mau agi. Mau agi. Abone agi. Benar puro. inks. Boleh. Abon agi. No. nochmal dibu. Boleh.